Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer Salah satu daya pikat seorang artis adalah outfit berkelas yang mereka kenakan dalam berbagai kesempatan Dan karena berasal dari brand kelas dunia, harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta Jumlahnya pun terbatas, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang berkesempatan memilikinya Beberapa diantaranya memiliki outfit yang sama Maka tak jarang kita melihat sejumlah seleb tanah air mengenakan outfit yang rupanya sama dengan yang pernah dikenakan artis Korea Mau tau siapa saja? Tonton ya infonya 5 artis Indonesia yang kenakan pakaian serupa dengan artis Korea Tapi sebelum terus menyimak, pastikan kalian tak absen menekan tombol subscribe dan bell notifikasinya Agar kalian selalu update konten terbaik setiap hari Nagita Slavina Nagita Slavina dikenal sebagai salah satu artis tanah air yang dikenal memiliki selera fashion berkelas Misalnya saja gigi panggilan akrabnya Suatu ketika pernah mengenakan outer yang sama Dikenakan member girl group Blackpink Jennie Kim Keduanya pernah mengenakan jaket putih dengan hiasan aksen jeans keluaran sendro Jaket tersebut dibanderol gak main-main yang di seharga 545 dolar atau setarah dengan 7,6 juta rupiah Ibunda dari Ravatar itu mengenakan jaket tersebut di salah-salah liburannya ke Barcelona, Spanyol Sedangkan main driver Jennie mengenakannya di salah-salah aktivitas tournya saat berada di Fukuoka, Jepang Tak hanya sekali ini saja gigi mengenakan outfit yang sama dengan Jennie Ia juga pernah tampil modis saat menjadi host di sebuah acara televisi Saat itu gigi mengenakan dress dengan aksen low v-neck tanpa lengan Outer itu, ia padukan dengan inner berupa manset panjang Manset bermotif minimalis itu merupakan Marine Sir Moon of Over Long Sleeve T-shirt Baju tersebut senilai 290 USD atau lebih dari 4 juta Lagi-lagi inner ini pernah dikenakan oleh Jennie saat tampil dalam salah satu scene di video musik DUDUDU Bedanya, Idol Line 1996 itu memakainya sebagai crop top tanpa outer dan memiliki warna hitam dan kelabu Nia Ramadhani Mantan pesinetron dan sosialita Nia Ramadhani selalu identik dengan barang-barang mewah Termasuk acap mengenakan gaun dari brand ternama dunia Misalnya, beberapa waktu lalu, ibu tiga anak ini tampil dalam sesi pemotretan dengan terusan berwarna biru Gaun yang dikenakan Nia tersebut terlihat sederhana namun anggun Siapa sangka, baju tersebut sama yang pernah dikenakan artis Korea pemeran drama The Airs Kim Ji Won dalam pemotretan untuk majalah Bazar Korea Awalnya netizen mengira jika gaun tersebut adalah brand lokal berupa batik celup Tapi belakangan diketahui jika gaun tersebut rupanya keluaran brand mewah Dior Glenka Cisara Aktris yang kini tengah hits Glenka Cisara juga semakin modis seiring popularitasnya Sejumlah fotonya dihubungkan dengan aktris Korea papan atas So Ye Ji Glenka beberapa kali terlihat mengenakan outfit yang sama dengan aktris pemeran drama It's Okay Not To Be Okay itu Beberapa unggahan foto dan video memperlihatkan momen keduanya mengenakan outfit yang sama Misalnya pemeran Elsa di sinetron Ikatan Cinta itu mengenakan outfit serbah hitam dengan sanggul rambut yang digulung ke belakang Coba lihat, outfit yang sama juga pernah dikenakan So Ye Ji Glenka juga tercatat mengenakan aksesoris kacamata yang senada dengan gaya So Ye Ji Kolasa keduanya juga mirip secara sanggul rambut Keduanya juga mengenakan white hello dress yang juga sama desain dan bentuknya dengan outfit So Ye Ji Dalam drakor It's Okay Not To Be Okay itu Terakhir gaya Glenka Cisara makin anggun dengan outfit resmi mengenakan sleeve top warna pink Sama persis dengan So Ye Ji Luna Maya Actris dan presenter Luna Maya juga sepertinya kerap terinspirasi mengenakan outfit yang dikenakan oleh artis dari negeri Gingseng Seperti penampilannya saat mengenakan busanat dari brand berkelas Gucci Ia mengenakan OOTD Gucci sebagai bagian dari promosi online Gucci Epilogue Gaun Gucci yang dikenakan Luna merupakan tipe heritage Gigi Lancer dress seharga lebih kurang Rp 51 juta Yang menarik gaun itu rupanya juga pernah dikenakan oleh solois dan aktris ternama Korea IU Pemeran Hotel Daluna ini memang diketahui sebagai salah satu brand ambasador Gucci Gak sekali ini saja Luna mengenakan outfit yang sama dengan IU Masih dari event yang dihelat Gucci Mantan kekasih Ariel Noah ini terlihat tampil modis mengenakan setelan jazz motif kotak-kotak berwarna biru dan hitam Tak hanya setelan jazznya yang sama, baik Luna dan IU juga sama-sama menenteng tas dengan model dan warna yang sama Jazz kotak-kotak yang dikenakan oleh Luna dipadu padankan dengan jumpsuit bercorak serupa Lantas, di dalamnya lagi terlihat kemeja putih dengan dasi berwarna hitam Luna juga mengenakan bel hitam untuk menghias bagian pinggangnya Luna kemudian memilih tas Gucci bernuansa biru muda dengan gaya tenteng Penampilannya tersebut juga ditunjang dengan pemilihan makeup smoky eyes flawless dengan tatanan rambut model wet Sementara itu, IU juga pernah mengenakan pakaian dengan corak, model dan warna yang sama persis dengan Luna Sama seperti Luna, IU memilih kemeja dengan dasi sebagai dalaman Ia pun menyampirkan tas Gucci yang sama dengan Luna Maya di bagian pundaknya Bedanya dengan Luna Maya, IU tak mengenakan ikat pinggang hitam untuk menghias bagian pinggang IU juga hanya menggunakan makeup natural dan membiarkan rambutnya tergerai Syahrini Tak ada yang meragukan jika Syahrini selalu tampil cetar dengan outfit yang dikenakannya Misalnya beberapa waktu lalu, netizen menyadari jika istri Reno Barak itu Mengenakan baju yang sama dengan salah satu pemain drama Korea yang The King Eternal Monarch Jung Eun Chai Keduanya sama-sama tampil cantik dan elegan mengenakan baju berwarna hitam Dengan kombinasi detail yang unik dan mewah keluaran merek Alexander McQueen Harga baju dengan model turtleneck tersebut mencapai lebih dari 15 jutaan rupiah Yang menarik Syahrini lebih dulu mengenakan gaun tersebut dibanding Jung Eun Chai Karena outfit yang dijual memang diproduksi lebih dari satu Jadi tak mengherankan seseorang mengenakan baju yang sama dengan orang lain Termasuk diantara sesama artis Sebab keberhasilan sebuah produk, salah satunya bisa dikenakan oleh sebanyak mungkin orang Apalagi jika dikenakan oleh sejumlah publik figur Hal itu bisa menaikkan prestis artis dan brand yang dikenakan Terima kasih banyak ya sudah menonton edisi hiburan populer hari ini Jangan lupa buat tekan tombol like, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!